Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial cara menjahit baju tuni. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Kita abaikan kombinasi warnanya. Karena di sini saya memaksimalkan bahan yang ada ya. Untuk badannya saya memakai dari bekas kerudung yang sudah tidak kepakai. Dan untuk tangannya saya memakai dari sisa-sisa saya menjahit baju koko teman-teman. Jadi, untuk kombinasi warna abaikan saja, tidak apa-apa ya. Kita fokus saja ke cara penjahitannya. Yang penting di sini teman-teman paham caranya ya. Oke, di sini kita sama-sama belajar. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu cara pemotongan pola baju tuniknya seperti ini. Untuk cara pemotongannya sudah ada tutorialnya di channel saya ya. Judulnya adalah cara menempatkan pola baju tunik pada kain dan cara memotongnya langsung pada kain. Nah, itu adalah judulnya. Nah, nanti link videonya akan saya taruh di bawah deskripsi video ini ya. Tinggal teman-teman cek saja di deskripsi video ini ya teman-teman. Oke, kita fokus saja ke cara penjahitannya. Kita langsung ke cara tutorial penjahitannya teman-teman. Oke, lanjut. Baik teman-teman, kita lanjut ke cara penjahitan baju tunik ini ya. Untuk teman-teman yang belum tahu cara pemotongannya, bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Atau di channel saya ya. Judul videonya adalah cara menempatkan pola baju tunik pada kain dan cara memotongnya langsung pada kain. Itu adalah judulnya. Bisa teman-teman ketik langsung judulnya di pencarian YouTube. Nanti akan muncul paling atas ya. Oke, kita fokus ke cara penjahitan baju tunik ini ya. Langkah pertama teman-teman, ini adalah badan bagian belakang ya. Nah, untuk badan bagian belakang, ini saya memakai kupnat ya. Langkah pertama, kita jahit dulu untuk kupnatnya. Yang ini sama yang ini memakai kupnat ya untuk badan belakang. Oke, kita langsung saja ke penjahitan kupnatnya supaya cepat. Baik teman-teman, kita ke penjahitan kupnat ya. Nah, seperti apa cara menjahit kupnatnya? Bisa teman-teman lihat, ini ada garis-garis kupnat ya. Nah, tingginya sampai sini teman-teman. Dan makin bawah makin melebar ya. Oke, nanti cara menjahitnya itu seperti ini. Perhatikan baik-baik. Ini kan ada garis tengah. Nah, garis tengahnya ini kita ambil, kita lipat seperti ini ya, pas di garis tengah. Oke, seperti ini. Kita ambil, kita lipat. Lalu kita jahit kupnatnya teman-teman. Cara menjahitnya, kita jahit, mulai dari ujung garis kupnat ya, dari sini, ke bawah, mengikuti garis yang ini. Makin bawah makin lebar ya. Oke, perhatikan baik-baik cara menjahitnya. Teorinya, untuk yang sebelahnya juga sama, seperti itu. Nah, untuk yang ini juga sama teorinya ya. Oke, kita ke penjahitan. Selamat menikmati. Nah, jadi setelah dijahit, kupnatnya terlihat seperti ini ya. Nah, ini yang satunya lagi teman-teman. Nah, seperti ini ya, setelah dijahit kupnatnya. Oke, lalu kita ambil untuk bagian bawahnya ya, untuk bagian potongan bawah, untuk badan belakang. Oke, kita ambil untuk bagian potongan bawah, bagian belakang ya. Nah, yang ini teman-teman. Oke, yang ada kampuhnya. Nah, jadi pada belahan kain ya. Nah, seperti ini. Kita ambil, kita sambung pada bagian atasnya, yang sudah kita jahit tadi untuk kupnatnya ya. Kita sambung teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman, posisinya. Lalu kita jahit, kita sambung bagian potongan pinggangnya ya. Nah, caranya seperti ini. Bagian ini kita lipat ke sini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, ini posisi kainnya, yang bagus, ketemu yang bagus. Nantinya ini di bagian luar baju ya. Seperti ini teman-teman. Kita samakan. Nah, kita samakan ya. Lalu kita jahit, sesuai pemberian kampuh yang kita berikan pada saat pemotongan. Satu setengah sentimeter ya. Nah, kita jahit. Ini ya teman-teman, ini kita jahit. Kemudian nanti kita jahit yang satunya. Oke, kita jahit satu per satu ya. Untuk yang sebelahnya, teorinya sama teman-teman. Seperti yang ini. Sampai jumpa. Nah, seperti ini ya teman-teman. Hasilnya setelah dijahit bagian pinggangnya. Ini sudah saya jahit keduanya ya. Nah, seperti ini teman-teman penampakannya. Kemudian, setelah kita menjahitnya pada bagian potongan pinggang, jangan lupa kita obras ya. Kampuhnya, kampuh jahitannya kita obras. Perhatikan baik-baik. Nah, ini sudah saya obras seperti ini ya. Ini obrasannya, benangnya sengaja saya bedakan supaya terlihat lebih jelas di kamera ya. Yang satunya juga sama ya. Kampuhnya, kampuh jahitannya kita obras sama seperti ini. Supaya hasilnya rapih nantinya ya teman-teman. Pas kita memasang resleting Jepang. Oke, kemudian selanjutnya kita pasang resleting Jepang. Perhatikan baik-baik cara memasang resleting Jepangnya. Baik teman-teman, kita ke pemasangan resleting Jepang. Jadi, ini adalah resleting Jepang. Seperti ini ya bentuknya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, perhatikan baik-baik cara memasangnya. Kita pasang satu per satu ya. Oke, perhatikan baik-baik teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini kita, untuk yang masih belajar supaya lurus ya. Ini kita kasih garis dulu untuk kampuhnya ya. Supaya pas pemasangan resleting itu ukurannya 3 cm. Sesuai dengan pemberian kampuh pada saat kita melakukan pemotongan ya. Dari pinggiran kain ini, tepi kain ke arah dalamnya 3 cm ya. Nah, seperti ini teman-teman. Saya dekatkan dulu ya, supaya jelas terlihat di kamera. Nah, seperti ini ya. Ini adalah batas kampuh untuk resleting ya. Nah, di sini batasnya. Kemudian, supaya jelas ya teman-teman. Perhatikan baik-baik. Ini posisi resleting seperti ini posisinya. Nah, seperti ini ya. Kemudian, kita buka. Resletingnya kita buka seperti ini. Nah, kita buka ya. Lalu kita ambil satu. Yang ini kita biarkan dulu ya. Ambil satu. Tetap posisinya seperti ini teman-teman. Kemudian, ini kita balik. Dilipat ya. Nah, seperti ini. Dilipat ya. Posisinya kan tadinya seperti ini teman-teman. Kemudian, pas kita melakukan pemasangan, ini kita balik. Nah, dibalik seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Resleting ini, readnya pas pada garis yang sudah kita buat kampuh untuk pembatas resleting ya. Nah, jadi resleting posisinya tepat di garis yang sudah kita buat ya untuk kampuhnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian, kita jahit dulu ya. Dari atas sampai bawah, terus ke bawah ya. Oke, perhatikan cara menjahitnya. Oke, perhatikan cara menjahitnya. Baik, teman-teman. Jadi, setelah dijahit, hasilnya seperti ini ya. Nah, setelah dijahit, resleting Jepang seperti ini teman-teman. Kemudian, ini masih belum selesai ya. Karena untuk resleting Jepang, nanti kita melakukan penjahitan lagi yang kedua. Untuk memepetkannya ke samping. Semepet mungkin ya. Supaya nanti dari arah luar tidak terlihat ya. Paham ya? Namun sebelumnya, Namun sebelumnya, teman-teman, kita pasang dulu untuk yang sebelahnya. Nah, yang ini. Kita pasang untuk yang sebelahnya, pada badan yang satunya lagi, untuk bagian belakang. Nah, yang ini ya. Kita posisikan seperti ini, teman-teman. Nah, kita posisikan seperti ini. Nanti, usahakan si sambungan pinggang bagian kanan ini, dengan sambungan pinggang bagian kiri, itu sama ya, sejajar. Nah, seperti ini. Kelihat ya? Terlihat ya di kamera, jelas. Usahakan sejajar. Nah, seperti apa caranya supaya sejajar? Oke, perhatikan baik-baik. Caranya seperti ini, teman-teman. Untuk resleting Jepangnya, kita tutup dulu ya, seperti ini. Kita tutup dulu. Kemudian, sebentar, saya perbesar dulu ya, supaya terlihat jelas. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke. Ini kan sambungan pinggang di sini. Kita kasih tanda pada resletingnya, pas garis sambungan pinggang. Kasih tanda seperti ini. Nah, kelihatan ya tandanya? Lalu, kita buka lagi, teman-teman. Ini kita buka resletingnya. Nah, kemudian, pas nanti kita memasangnya di badan yang satunya lagi, teman-teman. Nah, ini kan posisinya seperti ini, resleting Jepangnya. Supaya jelas ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, perhatikan baik-baik ya. Nah, seperti ini ya posisinya. Kemudian, ini kita balik. Nah, kita balik. Seperti ini posisinya, teman-teman. Terlihat ya, jelas ya. Kemudian, kita balik satu lagi. Satu kali lagi ya. Nah, seperti ini. Ini kan posisinya seperti ini. Kemudian, kita balik lagi satu kali lagi. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Lalu, ini tanda yang tadi. Kita paskan di garis, di sambungan pinggang ini ya. Nah, jahitan sambungan pinggang, teman-teman. Kita paskan seperti ini. Nah, kita ukur. Untuk kampuhnya, 3 cm. Dari pinggiran kain ke arah dalamnya, 3 cm, teman-teman. Oke, sebentar. Saya buat dulu untuk tandanya. Nah, di sini ya. Sampai sini. Nah, kita paskan seperti ini, teman-teman. Nah, kita paskan ya. Supaya tidak goyang, kita kasih jarum pentul. Oke, lalu kita jahit, teman-teman. Mulai dari atas. Nah, kita jahit mulai dari atas ya. Dari sini ke bawah, sampai bawah. Baik, kita jahit, teman-teman. Nah, kita kasih tanda dulu ya untuk kampuh jahitannya. Jahitannya untuk kampuh batas resleting nantinya ya, 3 cm. Dari tepi kain ini, teman-teman, ke arah dalamnya, 3 cm. Nah, kemudian, kita tepatkan si resleting pas garis ini ya. Garis kampuhnya. Dari sini ke sini, 3 cm. Kita paskan. Nah, seperti ini. Kemudian, kita jahit. Terima kasih telah menonton. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Hasilnya setelah keduanya dijahit ya. Oke, ini akan saya coba tutup dulu untuk resletingnya. Nah, kita coba lihat antara sambungan pinggang bagian kiri dengan sambungan bagian kanan. Ini sejajar atau tidak. Oke, akan saya coba dulu tutup ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini sudah cukup sejajar ya. Ini sudah cukup, teman-teman, segini. Kalau misalkan kurangnya 1 cm, itu terlalu besar, teman-teman. Apalagi kalau misalkan tidak samanya itu, sampai 2 cm, 3 cm, itu parah banget, teman-teman. Harus dibenarin lagi ya. Kalau ini sudah tidak apa-apa. Oke, lanjut, teman-teman. Lanjut, kita pepetkan ya. Supaya si kita jahit, mepet, supaya si resletingnya ini tidak terlihat ya. Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Caranya, kita gunakan sepatu sebelah seperti ini ya. Ini sepatu sebelah untuk mesin jahit high speed ya. Bentuknya seperti ini. Oke, kita ganti dulu untuk sepatunya. Pakai sepatu sebelah seperti ini ya. Lalu nanti kita jahit. Baik, teman-teman. Jadi, sepatunya sudah saya ganti pakai sepatu sebelah ya. Nah, bisa teman-teman lihat. Ini sepatu sebelah seperti ini ya. Kemudian, kita jahit resletingnya. Kita buat mepet ya, supaya tidak terlihat dari arah luar seperti ini ya. Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Oke, perhatikan baik-baik ya. Kita jahit, usahakan, mepet ya. Jadi, pinggiran sepatu sebelah bagian dalam yang ada cowaknya itu, teman-teman. Oke, sebentar. Saya perlihatkan dulu ya. Nah, ini kan sepatu sebelah ini ada sedikit cowak. Nah, yang cowaknya ini, teman-teman. Kita posisikan berada tepat pada resleting ya. Pada pinggiran resleting. Nah, di sini, teman-teman. Usahakan mepet ya, ke sini, teman-teman. Oke. Perhatikan cara menjahitnya. Perhatikan cara menjahitnya. selamat menikmati selamat menikmati masih terlihat apa tidak nah seperti ini teman-teman resletingnya sudah tidak terlihat ya nah bisa teman-teman perhatikan ini sudah rapih ya oke saya perbesar nah teman-teman ini sudah rapih ya nah ini sambungan pinggang ini sudah lurus ya teman-teman bertemu ya oke Kemudian kita jahit untuk bagian bawahnya Nah ini kan untuk cresletingnya Sudah kita bereskan Seperti ini ya Kemudian untuk bagian bawahnya Ini masih kebuka Nah ini kita jahit Seperti apa cara menjahitnya Oke perhatikan baik-baik Kita balik seperti ini ya Nah kita balik seperti ini teman-teman Oke ini cresleting seperti ini ya Nah kemudian Ini kita jahit Pas jahitan yang ini teman-teman Nah yang ini ya Ini kita jahit mulai dari sini Ke bawah sampai bawah Menggunakan sepatu sebelah Oke perhatikan baik-baik Cara menjahitnya Oke perhatikan baik-baik Cara menjahitnya Posisinya seperti ini ya teman-teman Nah ini kita masukkan Seperti ini Angkat sepatunya Masukkan ke dalam Oke perhatikan baik-baik ya Nah tepat di jahitan Yang tadi saya sebutkan ya Usahakan lurus ya Saya luruskan dulu teman-teman Karena memang harus mepet Supaya hasilnya bagus nantinya Oke sekiranya sudah pas Lalu kita jahit Jangan lupa melakukan penguncian ya Karena supaya kuat Oke Terus sampai bawah ya Lihat dulu Jangan sampai resleting kejahit Nah setelah melalui resleting Ini sudah aman Lalu kita jahit sampai bawah teman-teman Oke ini cara saya Seperti ini ya Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa di akhir melakukan penguncian juga ya Supaya kuat Oke ini sudah selesai Saya jahit teman-teman Nah coba kita lihat hasilnya seperti apa Kita buka Apa sudah rapih atau belum Nah seperti ini ya teman-teman Nah seperti ini Oke Sampai bawah sudah selesai Kemudian untuk badan belakang Ini kita simpan dulu Lanjut ke penjahitan badan depan Oh iya teman-teman Oh iya teman-teman Mohon maaf ya Ada yang terlewat Satu lagi Jadi Setelah kita memasang resleting Setelah selesai kita memasang resleting ya teman-teman Nah kemudian Ini kita lipat seperti ini ya Nah ini kan ada kampuh resleting Untuk kampuh resletingnya Ini kita obras Cara mengobrasnya seperti ini ya Nah seperti ini teman-teman Ini kan seperti ini posisinya Kita obras satu per satu Yang ini dulu Atau mau yang ini dulu Tidak apa-apa ya Satu per satu kita obras ya Oke perhatikan cara mengobrasnya Jadi saya akan mulai mengobras dari kampuh yang ini ya Nah seperti ini posisinya Yang ini jangan sampai ke obras ya Perhatikan baik-baik Nah yang ini jangan sampai ke obras Kita lipat ke sini teman-teman Yang di obras yang ini saja Untuk kampuhnya ya Sebetulnya ini bisa di obras Dari awal ya Sebelum kita memasang resleting Itu lebih aman Tapi tadi saya lupa Jadi sekarang kita obras ya teman-teman Sebetulnya ini kan ada necian Jadi tidak perlu di obras teman-teman Cuman ini biar teman-teman paham Saya praktikan untuk mengobrasnya ya Nah posisinya seperti ini teman-teman Satu kampuhnya saja ya Satu kampuhnya Kita letakkan di sini Ini bagian sini Jangan sampai ada yang ke obras ya Kita rapihkan bagian bawahnya Jangan sampai ada yang ke obras Pelan-pelan saja Yang penting hasilnya bagus ya teman-teman Sampai jumpa di sini teman-teman Nah seperti ini ya Ini sudah saya obras teman-teman Nah ini sudah saya obras ya Seperti ini Oke kita lanjut ke badan depan Oke teman-teman Mohon maaf ya Karena durasi videonya terlalu panjang Untuk videonya akan saya bagi dua ya Jadi dua bagian atau dua part teman-teman Yang ini adalah bagian pertama atau part satu Untuk yang bagian kedua atau part dua Itu adalah video kelanjutan dari video ini ya Untuk videonya sudah ada di channel saya Tinggal teman-teman cek saja di channel saya Judul videonya adalah Part dua Cara menjahit baju tunik potongan pinggang Resleting belakang Itu adalah judulnya Atau nanti akan saya taruh link videonya Untuk part dua di bawah deskripsi video ini ya teman-teman Tinggal teman-teman cek saja di deskripsi video ini Di situ sudah ada linknya Paham ya? Nah mungkin video yang ini cukup sampai disini dulu teman-teman Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lanjut saja ke part duanya ya teman-teman Langsung cek di channel saya Atau di deskripsi sudah ada linknya Terima kasih telah menonton!